Kita pikirkan dan kita rancang secara baik sejak awal. Kita ingin membuat kota yang memberi contoh dan bisa menjawab masalah-masalah dunia. Saya ingin mengatakan bahwa ibu kota ini adalah hadiahnya Indonesia untuk dunia. Mimpinya memang setidih seperti ini. Jika Dubai memiliki jargon the happiest city on the earth, kita juga ingin kota baru dan kita ini menjadi kota the best on earth. It's a livable city, yang the cleanest city, yang the most innovative city, dan the most, the most yang lainnya. Artinya apa? Kita memang harus menginstall sistem baru di kota ini. Jangan hanya pindah lokasi, pindah tempat, dari sini, ke sana. Bukan itu, bukan itu. Artinya pindah tempat, tapi juga pindah sistem, pindah budaya, pindah budaya kerja, tapi juga pindah pulau pikir. Pindah mindset, ini yang kita harapkan sekali lagi. Jangan hanya pindah tempatnya, tapi juga pindah sistem. Artinya ganti sistem. Juga pindah budaya kerja, berubah budaya kerjanya. Dan yang paling penting, pindah pulau pikir, pindah mindset kita. Dan pembangunan untuk kita baru hanya sebagian kecil dari kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional kita. Kita tahu, tahun depan, anggaran infrastruktur kita naik lagi. Kalau tahun ini, seingat saya, 420-an triliun. Tahun depan, 430 triliun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan Kumpulan Yor, sebagai tanda dibukanya Pameran Konstruksi Indonesia 2019. Mengundang dengan hormat untuk mendampingi Menteri PUPR. Kita berikan tepuk tangan yang meriah secara resmi. Pameran Konstruksi Indonesia 2019 telah resmi dibuka. Terima kasih telah menonton!